Halo kembali lagi bersama Rejari Ansa Channel kali ini saya akan memberikan informasi cara untuk mengecek level olimatic pada mobil Toyota Starlet saya sebenarnya untuk beberapa tipe mobil mobil Matic itu hampir sama ya ada level olimatic nya untuk pengecekannya pun sama jadi ini bisa diterapkan di beberapa mobil Matic kita buka cupnya dulu ini adalah lokasi dari level indikator olimatic nah cabutnya gampang tinggal tarik saja lalu setelah ditarik kita lap dulu pakai tisu atau lap untuk membersihkan olinya setelah bersih kita masukkan kembali kepada lubang dari level sticknya lalu kita tarik dan olinya akan terlihat seberapa banyak dia olinya nanti di indikator ada nah ini ada indikasi dan level olinya itu harus berada di antara indikasi tersebut jika mesin dalam keadaan dingin maka anda harus cek olimatic itu harus berada di ini antara indikator ini dan jika mesin dalam keadaan panas anda harus cek oli berada di indikator ini nah ini ada keterangannya cool untuk mesin dingin nih hot pada mesin keadaan panas karena ketinggian olimatic itu berbeda pada mesin sedang dingin dan mesin sedang panas dan ada indikator dextron 2 itu tipe dari olimatic nya ada pun yang memakai dextron 3 itu mobil-mobil baru biasanya dextron 3 ya dextron 2 mobil-mobil lama termasuk mobil saya ini mobil tahun 91 telah dicek jika olinya kurang dari indikasi atau sedang atau low maka kita bisa isi dari lubang stick level olinya nah dari sini juga bisa kita masukkan level olinya pakai corong yang kecil kita tambahkan lalu kita masukkan lagi level olinya dan kita cek apakah levelnya sudah dalam batas aman jika gearbox di bagian bawah itu dalam keadaan basah atau ada tetesan tetesan oli maka kita harus lebih rutin untuk mengecek level olimatic karena jika kita telat mengisi olimatic nanti akan bermasalah pada gearbox metik kita karena berbeda dengan gearbox manual manual itu olinya itu gardan kita tidak bisa ngecek gardan dengan level stick sedangkan olimatic itu sangat vital sehingga kita harus benar-benar cek level olinya terutama mobil-mobil lama atau mobil-mobil yang sudah berumur apabila olimatic setiap kita pakai itu olinya selalu menurun nah itu harus tanda-tanda apakah ada kebocoran di packing dan itu harus segera kita tangani sebelum rom besannya semakin banyak dan kita mendapatkan masalah pada saat kita menggunakan mobil tersebut oke terimakasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe thank you for watching bye bye sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton